Halo guys, sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Budayakan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat konten kreator. Thank you. Di video kali ini, gue akan membahas mengenai revamp Yusun Sin secara singkat tapi jelas. Ya, Yusun Sin sekarang sudah masuk dalam role MM Assassin yang sebelumnya hanya marksman saja. Untuk skill pasifnya, si Yusun Sin memiliki 2 cara serang, yaitu dekat dan jauh. Pada saat perubahan cara serang, Weapon Mastery akan aktif untuk 2 kali serangan dan memberikan kritikal di hit pertama dan hit kedua. Intinya gini ya guys. Jadi kalau kalian menyerang menggunakan basic attack pertama, akan dapat 2 kali kritikal. Nah, setelah itu, kita ganti ke basic attack. Misalnya, dari pedang ke panah. Dan begitu seterusnya untuk memaksimalkan pasifnya setiap basic attacknya. Skill 1 Yusun Sin sekarang punya skill dust. Jadi, berbeda dengan sebelumnya, kalau kita gunakan skill 1 dia akan lompat ke belakang. Nah, dengan skill 1 yang baru ini, Yusun Sin bisa melakukan dust sesuai arahan ke depan. Selain memberikan damage, juga mendapatkan damage reduction 30% dan imun dari crowd control. Jadi, kita sudah bisa dust ke depan ya. Skill 2 nya disini, di mana Yusun Sin punya 2 model serangan. Jarak dekat ataupun jarak jauh. Nah, ada tambahan disini guys. Jadi, kalau kita mengaktifkan skill 2, setelah skill itu aktif, kita akan mendapatkan kritikal tambahan dari weapon mastery. Nah, disini ada salah satu metode yang gue saranin. Untuk mengaktifkan kritikalnya bisa sampai 6 kali, kita gunakan dulu basic attack 2 kali. Terus kita menjauh dari musuh, kita gunakan basic attack panah. Setelah itu, kita aktifkan skill 2 dan kita lakukan basic attack lagi. Otomatis, kritikal kita bisa masuk 6 kali ke hero musuh. Itu saran gue ya guys, untuk bisa memaksimalkan weapon mastery-nya. Nah, untuk skill 3 kurang lebih sama, jadi gue gak perlu jelasin deh disini. Kita langsung lanjut aja ke gameplay-nya. Untuk emblem, gue gunain assassin ya. Untuk spell-nya sendiri, disini gue coba pakai retribution. Atau bisa juga execute, tergantung kalian mau pakai yang mana. Untuk build full damage-nya, gue susun seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Tinggal kalian pilih aja yang mana yang menurut kalian lebih cocok untuk gameplay kalian. Atau kalian juga bisa menambahkan item defense ya. Membuat durability kalian lebih maksimal lagi. Untuk item berserker fury yang biasa kita gunakan, sekarang gue saranin untuk coba diganti ke item golden star. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan pasif dari kritikalnya, yang akan diubah menjadi attack speed tambahan untuk gisun senimi. Otomatis, attack speed-nya akan jauh lebih cepat. Jadi, damage yang bisa diterima musuh akan jauh juga lebih besar. Nah, dengan revamp dari pasifnya sekarang, hero ini punya kemampuan bagus untuk clear lane dengan cara yang cepat. Dan seharusnya ya, di season sekarang ini, Yi Sun-Sin itu sudah menjadi pilihan yang wajib bagi para marksman player, khususnya di mode ranked. Intinya, kalau kita gunakan Yi Sun-Sin ini, kita itu harus bisa memaksimalkan hero ini untuk terus mengeluarkan critical, terutama dari pasif damage-nya. Biar musuh kena critical terus dan cepat mati. So guys, jadi kalau menurut kalian video ini cukup membantu, bisa lah ya, dibantu untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you for watching guys, dan see you on the next video. Jika ada komentar, tolong isi di kolom komentar di bawah ya. Thank you udah support channel ini. Goodbye!